Peristiwa yang hampir sama terjadi ketika Mesir masuk menjadi wilayah Islam setelah terlepas dari Rumoy pada masa halifah Umar bin Hattehab. Gubernur Mesir saat itu, Amr bin Asr, bermaksud mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Amr bin Asr. Tetapi seorang wanita kebeti beragama, Nasrani menolak ketika gubuk rilpnya akan dibeli atau diganti dengan harga berapapun. Hanya saja Amr bin Asr tetap memerintahkan untuk menggusur rumah wanita, kibuti itu, agar pembangunan masjidnya segera selesai. Wanita kibuti, yang merasa dijalimi oleh tindakan sang gubernur itu, berjalan kaki menuju Madinan untuk mengadukan persoalannya kepada halifah. Mendengar pengaduan itu, Umar mengambil pecahan tembikar dan menulis dengan pedannya, Kita lebih berhak wajib berbuat keadilan daripada kisah Anusirwan. Umar memerintahkan wanita kibuti itu menyerahkan surat. Pecahan tembikar itu kepada gubernur Amr bin Asr, ia juga memberikan perbekalan yang berlebih kepada wanita beragama, Nasrani itu, agar bisa sampai kembali ke mesir dengan selamat. Ketika Amr bin Asr menerima surat dari Umar itu, ia langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya. Sambil menangis memohon ampunah kepada Alar, ia memerintahkan para pelaksana pembangunan untuk mendirikan kembali gubuk wanita kibuti itu dan membelokkan bangunan masyid, sehingga bentuknya membengkon. Terima kasih telah menonton!